Selamat datang di channel Umabibi Udah input Misalnya cash nih buat beli apa Atau transfer kemana Request Misalnya siapa nih yang orang budang Persional budang lah gitu ya kan Ya buat temennya apa Persional misalnya Udah masuk persiun aja Untuk apa Ini Ini semuanya sih manual Bu ya Buat klien siapa Tanggal ini tanggal sekarang Oke submit Nah udah gak merah Bu Karena ibu yang Minta kan langsung kan Nah yang tadi juga Masih bisa di edit Buat apa gitu kan Tapi ini Apa namanya Yang setiap bulan dada bisa ditambahin Jadi biaya Pasti gitu Nah Ini udah langsung Bu Ibu langsung upload aja bukti ininya Kalo enak sih dari handphone Nggak foto 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 gitu Kalo enggak jajarin nih semua nih Misalnya udah lima jajarin foto gitu Kalo di scan Nah kasannya Apa sih Supir kalian bisa Minta 300 ebu Ternyata dia belum lapor Segalanya Sebelum belum lapor Dia belum minta lagi Berarti kan tinggal di scan aja Kan dia sebelum ini Setelan dulu Gue bisa dulu Ya kebanyakan mereka Gantung ya Ini dapet duitnya dari mana Oh iya Nah dibicarakan Nanti mereka sebelum Ya Kalo yang berada mah udah Ya Gak lalu biarlah bertarga Gak keliatan kan Gimana-gimana gitu Kalo saya menginap mereka Harus laporan Yang kemarin saya kasih duit Kalo belum laporan Saya gak kasih duit Kalo belum laporan Bikin CA dulu Sebenarnya dikater gitu Kamu bikin CA dulu Belum CA gak bikin CA Maksudnya akan dikasih duit Jadi CA Minta iPhone sama Mac Sebulan saya gak prove Bagian disuruh nikah CA dulu CA dulu 40 juta Berarti ini Untuk operasional Harusnya bikin setambilnya Laporan segala macam Baru uang-ruang Betul Ya Nanti bilang gitu Berarti mana Pokoknya kalo ada di prove Gak ada CA Gak ada CA Itu gak bisa ngeprove Gak bikin OCA Iya Jadi ketreking Kalau di Tuk Sobar emang udah minta dulu Iya Minta disini Nanti juga keliatan nih Sebulan ada yang minta CA Request Tapi gak di prove Kelihatan tuh Tiba Bu saya udah bikin CA ya Ntar itu tinggal liat Oh kekurulan apa Kekurulan apa Bli bensin ke tenabang Misalnya Mintanya 10 juta Wah Salah input Tengah dengan jalan Oh iya Oh iya Oh iya Kalau bisnisnya sebenernya Kayak dalam Pegel lagi ya Jadi semuanya tuh ada di Big cash Ada di petty cash Yang mana petty cash sama big cash ini Dalamnya Selain dari biaya Juga Masukkan dari invoice Juga Masukkan dari yang lain Masukkan dari boss Masukkan gitu Itu dong sih yang ibu butuhin Ketika di reportnya juga Disini Profit and loss langsung Gnl Profit and loss Profit yang lossnya berapa Misalnya loss itu Tidak keluar duit Profitnya nih Dari membayar invoice Gn Invoice Gn Invoice Gn Mereka semua bu Gini dikurangin hasilnya Ini bisa liat setahun Bisa liat berapa tahun lalu Bisa liat sebulan Oh ini defaultnya sebulan Bisa di print Buat report Jadi kalau Bang tuh Kalau Pak Ajis Suka trikturnya Ini dulu Iya emang gitu bu Mereka semuanya Kita gak tahu Kenapa ibu Misalkan kalau Senang boss ya Tentangan kita Cuma sendiri Misalnya Apa namanya Misalnya Tarikan boss BCA gitu ya kan Udah gapapa Mau buat apa Tapi Data itu ada Iya Atau ibu liat mutasi nih Sehari Udah Seri-seri-seri aja Itu mutasi Masukin gitu Tapi supaya Enggak doang plan Tetap yang Nama boss diambil Masukin CA Tapi ibu yang masukin Enggak usah boss Terus abu Enggak Enggak Kan gimana Tujuan dengan Mereka Tenggak Bisa enggak Tenggak Nanti jam 23 iya kan gak mungkin kita tapi kok bilang maaf sih kan takutnya gini kok ini gak sama sih yang di sistem sama uangnya gak sama yang itu gak dimasukkan karena nanti ada balance jadi tetap walaupun bos ngambil langsung bos harus kita mintain pak kemarin ada penarikan tengah sekian ya saya masukin cia ya gitu supaya ini jadi balance harusnya jadi kalau di finance ada lagi gak? apa lagi gitu kalau misalnya BPJS dan lain-lain kan di uman esok vendor ya? di finance aku gak ikut lah itu yang apa berarti ukuran dulunya itu dia pemayaran ke vendor maksudnya gitu ke vendor? itu beda lagi kira sesuai dengan info sama itu kan? iya itu bisa ke CA juga sebenernya KCPN itu sebenernya uang keluar tapi ada prosedurnya gitu kan jadi nanti kalau misalnya pas audit dia kan ngeliat dia gak pernah ngeliat CA itu untuk apa yang diliat sama dia nomor invoice nomor ini tangga sekian apalagi kalau ISO itu udah diliat dari apa namanya penomorannya aja ada COA dan opa gitu segitu sih bu oke sih segitu dulu sih sebenernya gak terlalu ini yang pertama mungkin begitu tapi keliatannya aja ya pas tempurnya ada dong? yang dantung ya? iya pas tempurnya belum bayar oh ini kan keliatan ya trackingnya keliatan disini dan ada tulisannya kayaknya belum masih nunggak tapi ini tadi udah udah semua di paling kan kita gak ngasih tugas ke mereka gitu nih pak disini ada tulisan lunas tadi sih disini tulisannya bukan lunas nunggak ini kan hijau tadi merah dia nunggak berarti kita yang hubungin ya? gak usah hubungin dia udah ngeliat dari aplikasi dia sendiri ya tapi kalau diliat apa yang banyak ya hubungin juga kalau misalkan kok gak nyapainya dia masih nunggak kalau yang gak ada dimana kan datang dia kalau punya aplikasinya kalau datang kesini oke itu gak ada kalau itu liatnya disini gimana dia mau oh dia dari sini kalau gak datang ya kalau gak datang pemesanan pemesanan cari resi ya oh dia cari resi nah dia masukin resinya berapa dia masukin resi disini pemesanan kok gak di proses-proses pasti dia nelfon kenapa biasanya kok masih pemesanan aja nih belum di kirim-kirim ibu masih nunggak padahal sebenernya untuk kita kirim tapi cuma hanya orang ini aja kita udah bikin laporan kirim bu oh gitu jadi kalau memang dia belum bayar tetep-tetep kita gak kirim iya kalau udah nyampe udah kalau udah nyampe surabaya gak di kirim oh gak di kirim rumahnya gak di kirim rumahnya gak di kirim rumahnya misalnya kalau ini mbak kalau ini mbak karena belum di kirim sama sekali belum di kirim ke surabaya oh belum di proses sekali tugaskannya belum ini manifesternya belum masuk gak di kirim rumahnya kasih yang lain lagi kasih yang lain kasih yang lain kasih yang lain saya ini temuin pilih 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 gak ada ya semuanya kayaknya kan ini ada kritikasi ketugas nih yang ini yang satu nih siap nih jokul juni kalau di kritikasi doang ini belum di kirim-kirin juga dari juni dong saya lagi nunggu dulu dari juni gimana Mbak Gadis udah itu doang kan mbak ya yang masalah STT ya oh iya surat jalan pasti yang dulu aneh bilang terus kata bus ya udah gak usah gitu ya surat jalan surat jalan surat jalan yang hard coffee maksudnya oh iya sih gue spesial ya dulu kan dulu kan gue udah bilang itu kata bus terus parles tetep parles apa pesan gitu kata bus bikin tuh gue udah bilang gitu terus saya kan bilang juga kan fungsinya gimana kalau kayak kayak gitu itu kata dia bikin kita tetep aja cetak resi yang biasa nanti ditulis nomor resi yang ini manual gitu selamat menikmati di